Halo guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID Guys, aku seneng banget akhirnya Glassman udah running lagi, karena apa? Karena kalau gak running-running, kapan kita masukin ikan ya kan? Jadi yang kemarin kan permasalahannya ada di kaca yang di dalam Kaca yang di dalam itu kan ada yang rembes sedikit Nah, lalu aku waktu itu udah panggil tukang kaca untuk sealen ya Untuk sealen lagi, bagian yang rembes-rebes Jadi ditambah sealennya, malah semuanya sekeliling kaca supaya lebih aman Kayak gitu guys, dan setelah ini udah running semingguan Aman semuanya, dan juga kita barusan udah pasang lagi untuk lampunya Supaya kita bisa lihat kondisi airnya Rupanya sesuai dengan prediksi Jaya, jaya, jaya Enggak, sesuai dengan prediksi ku ternyata Masih banyak taninnya, walaupun ini udah berkurang ya Karena kan sebelum ini aku sebenarnya udah running grasspon ini Setelah running, udah di WC beberapa kali ya kan? Supaya taninnya juga kebuang Tapi ternyata ya karena kemarin sempat di Keringin ya Sampai bawah dan Sempat apa Para Orang-orang beberapa masuk untuk Sealen kaca apa segala macem Ini pun banyak kotoran ternyata yang tersisa Jadi masih PR untuk ini memang mau tak habiskan lagi ya Airnya mungkin gak sampai dasar banget Untuk nyaringin kotoran-kotoran yang Berterbangan yang disini yang kayak plastik-plastik gitu yang Kan mereka agak ngapung ya Jadi susah untuk kesedot juga gitu Jadi perlu dibersihkan Lalu PR berikutnya adalah kaca Untuk kacanya dilap dari dalam Semuanya supaya bersih Dalam dan luar Setelah itu Di bagian sini Kita akan pasang Di bawah UV ini kita akan pasang khusus Untuk Kapas-kapasan ya Jadi untuk kapas disitu semua Supaya Ada penyaring ekstra gitu Selain itu aku juga perlu menambahkan Yang namanya Tanaman Sebagai filter Dan Sebari di running Kita akan berharap Supaya semuanya pun Cukup oke Agar apa? Agar kita bisa segera Masukin ikan teman-teman Alright So Gak pakai lama Kita akan cek Aku akan ajak teman-teman Untuk Lihat sekalian mengupdate Ikan-ikan yang bakalan Masuk kesini itu Ikan apa aja Alright let's go Alright guys Jadi yang pertama Aku bakal Memindah Ikan-ikan disini Yang Size-nya udah jumbo-jumbo Yang udah besar-besar Aku bakalan pindah Pindahkan mereka ini ke Glass Pond Karena apa? Karena ini bakal tak ambil ya Untuk Ornamen-ornamennya Untuk nanti ke depannya Aku fokuskan disini Untuk pari-parian Gitu Teman-teman Jadi disini Sebagian yang besar-besar Tak pindahin dulu Untuk masuk ke Glass Pond Dan kalau kalian lihat Disini Si Ikan-ikannya ini Udah pada Jauh lebih besar Dan juga Si Neo Hatter-nya pun Udah tambah biru Itu aku seneng banget sih Bahkan Si Macan Sekarang udah tidak Terlalu takut sama orang Udah terbiasa Dan juga Bahkan Tarpon-tarponnya ini pun Mereka Sekarang Udah semakin besar Gitu Semoga Semoga nanti Kalau disana Bisa Cepat Lebih besar lagi Gitu teman-teman Karena aku waktu itu Lihat Tarpon-tarpon ini Di Sydney Aquarium Lalu di Jakarta Aquarium Wah Itu mereka Kalau udah gede-gede pun Itu keren banget Guys Kayak gitu Mereka semua Disini udah pada Makan Pelet Kecuali Si Goli ya Goli gak suka Pelet Sama Ada dua Fire eel Mereka juga Gak makan Pelet Oke By the way Ini aku mau kasih Makan dulu Nah untuk pakan Aku biasa Pakai dua Ini pakan Tenggelam Supaya Si Apa Ikan Ini loh Kan ada Juleha Atau Juleni Juleninya Supaya Kedapetan Nah Itu Ini coba Deketin Tuh Semua Makan Pelet Ya Loh Guys Loh Lihat Di bantai Bantai Les 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 Ya kan Selain itu Kalau untuk Maseraku Kebanyakan Tambahin Pelet Yang Apung Ini Peletnya Soalnya Mengadung Spirulina Supaya Bantu Untuk Naikin Warna Juga Dia Enggak Begitu Kelihatan Karena Di Atas Gitu Alright Guys Kalau Gitu Kita Ke Yang Berikutnya Nah Teman Teman Kita Mulai Dari Atas Ada Ini RTC Leo Yang Pasti Akan Masuk Ke Glass Pond Ya Teman Teman Bersama Rencananya Juga Supret Kuh Ini Dan Juga Itu Ada Jumbo Dutch 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 3 Ini Rencana Akan Masuk Ini Kalau Kalian Lihat Ini Sisa Dari Pelet Yang Biasanya Dimakan Sama RTC Platinum Tunggu Ini Dutch Baru Dua Ekor Selain Itu Kita Akan Lihat Ke Teng Yang Sebelah Nah Ini Jaguanku Super Red Yang Paling Galak Ini Sekitar Udah Berapa Dia 50 Up Mungkin Ini Sebenarnya Kalau Ada Yang Minat Tak Jual Guys Nah Ini Calon Penghuni Mungkin Akan Masuk Dua Duanya Rencananya Satu Dan Dua GK Yang Putih Alias Katanya Platinum Kalau Ini Aku Masih Galau Takutnya Berantem Gak Sama RTC Yang Jumbo Karena Disitu Ada Satu Disini Ada Tiga Gitu Teman Teman Wah Ini Karena Full Pelet Jadi Dia Itu Cepet Banget Berlumut Ya Guys Mereka Yang Khusus Di Teng Ini Semua Makan Pelet Bahkan Arwananya Itu Sering Gak Mau Kalah Ikut Makan Pelet Kalau Lelelelean Udah Gak Usah Diragukan Mereka Super Super Lahap Untuk Makan Pelet Nah Ini Guys Salah Satu Penghuni Yang Selanjutnya Wah Yang Aku Galau Bebas Akan Dimasukin Atau Enggak Aku Masih Belum Tahu Kalau Oscar Ini Aku Juga Masih Galau Kalau Pari Ini Bakalan Pindah Kebawah Gitu Teman Teman Ini Jumbo Sini Oxidoras Mungkin Udah Hampir 50 Harusnya 40 Up Gitu Kita Akan Pindahkan Ini Polko Yang Baru Pari Pol Gak Begitu Kelihatan Dia Lagi Nempel Di Kaca Guys Jadi Kalau Yang Disini Ini Ada Oscar Oscar Ada Bebas Bebas Ini Ada Inter WC Kalau Ada Mono Semi SB Ada Orinoco Line Nah Ini Sebenarnya Yang Aku Masih Galau Akankah Aku Memindahkan Dia Wells Aku Akankah Aku Pindah Ke Glass Pond Atau Dia Harus Bersabar Rupanya Size Ini Udah Kalau Misalnya Kalian Lihat Ini Lebarnya Tank Ini Kisaran 70 Nanti Mungkin Dia Udah Dari Situ Mentok Masih Segini Ini Keren Ya Karena Memang Tak Buat Penggerak Atas Penggerak Permukaan Nah Ini Sekitar Mungkin 15 Centi Ya 70 Kurangi 15 Dan Itu Gak Mepet Berarti Mungkin Ini Udah 50 Up Gitu Nice Nah Disini Juga Ada Palmas Yang Kecil Ini Gak Akan Masuk Ke Glass Pond Mungkin Palmas Yang Lebih Besar Itu Yang Akan Masuk Ini Palmas Yang Waktu Itu Beli Di Bank Fish Teman Teman Ada Juga Dutch Dutch Nya Tidak Tau Masuk Apa Enggak Nanti Kita Lihat Size Nya Dulu Gitu Teman Teman Kalau Bebas Bebas Tentu Tidak Akan Masuk Di Glass Pond Selain Kecil Dia Tidak Sanggup Keliatannya Menghadapi Dingin Dunia Gitu Teman Teman Alright Teman Teman Nah Yang Kali Ini Aku Meng Update Aku Habis Memborong Beberapa Pari Jadi Aku Hunting Untuk Mencari Bahan-Bahan Ini Ada Lutinople Female Lalu Ini Ada Pell Yang Biasa Female Juga Teman-teman Nah Kalau Size Ini Kisaran Mungkin 23 Up Ya Kisaran Segitu Jadi Ini Jenisnya Pell Dua-duanya Tapi Yang Satu Lutino Gitu Guys Katanya Untuk Labelnya Dari Sellernya Aku Sendiri Belum Mahamin Ya Lutino Itu Apa Maksudnya Cuman Kalau Dari Warna Kita Bisa Lihat Berbeda Walaupun Ini Bukan Albino Seperti Itu Teman Teman Nah Kalau Disini Sebenarnya Ada Ikan Ikan Yang Masih Di Pembesaran Ada Tigri Itu Ada Juga Full Tur Catfish Nah Yang Lainnya Ada Irwini Juga Disini Dan Selain Itu Sebenarnya Ada Satu Pari Cilik Yang Ngumpet Nah Itu Di Belakang Ini Pearl Suga Terima Terakhir Dan Yang Terbaru Ini Memang Baru Datang Ya Ikannya Ini Adalah Pari Hybrid Sebenarnya Jadi Kalau Nggak Salah SWC Sama Pearl Albino Dan Dia Ini Jantan Dan Aku Sangat Suka Apalagi Pattern Kalau Dilihat Dari Atas Lalu Warnanya Cakep Sekali Nah Ini Menjadi Pari Yang Terbaru Yang Ada Di Tempat Aku Nah Ini Dia Malah Menghalangi Pengandangan Menghalangi Kamera Nah Ini Kalau Yang Ini Female Yang Ini Male Teman Teman Gitu Nah Jadi Semoga Para Pari Pari Ini Ketika Nanti Aku Jadikan Satu Di Fiber Mereka Bisa Cepet Lebih Cepet Gede Lagi Untuk Growth Dan Semoga Bisa Berkembang Bia Gitu Guys Jadi Mungkin Sekian Dulu Aja Konten Kita Kali Ini Thank you And See you Guys On The Next Video M SEE Bisa Bisa Lagi